Dapat apa aja tadi? Dapat kuotanya maksudnya? Iya, untuk kartu halo itu dapat kuota berapa, terus berapa itu gimana tadi? Nah, untuk kuotanya, total phone-nya Bapak diberikan 100 menit. Kemudian SMS-nya 200. Kemudian dasarnya total 20GB. 20GB? Iya, benar. Dengan penggunaan 2GB plus 8GB itu seluruh jaringan ya, Pak. Kemudian, disambil lagi dengan data konten ya, Pak ya. Data kontennya itu diberikan 10GB. Jadi itu makanya totalnya 20GB. Dimana untuk data konten itu penggunanya di aplikasi Video Max dan Music Max. Seperti itu. Tapi Pak KB itu juga tidak terikat kontrak. Jadi nanti kalau Bapak ingin sesuaikan, dinaikkan atau diturunkan juga bisa. Seperti itu, Pak Imam. Dan Bapak juga nanti diberikan batasan limit yang bisa di-mengontrol kegihannya. Bedanya lagi ya, Pak Imam ya. Biasanya Pak Imam kalau kuota internetnya habis di kartu singkat, itu kan langsung terpotong tulisan utama ya, Bapak ingin. Iya. Kalau dikenakan data normal ya. Hmm. Nah, kalau di kartu halo, tidak seperti itu. Di kartu halo ketika kuota internet berapa habis, aktif internet akan langsung terhenti. Hmm. Seperti itu. Jadi tidak akan dikenakan data tambahan untuk data normal. Nah, untuk pembayaran juga mudah dilakukan, Pak Ia bisa dilakukan dimanapun. Itu per bulan apa gimana itu, Bu? Iya, itu diberikan per bulan. Jadi Bapak tidak perlu aktifasi paket-paket ya, Pak Ia. Ya, setiap bulan secara tempat itu diberikan bonus yang kita sampaikan tadi, Pak Imam. Dengan biaya paket hanya 100 ribu rupiah. 100 ribu ya? Iya, benar sekali. 100 ribu sudah komplit, sudah dapat gratis telpon SMS dan internetnya. Seperti itu. Bagaimana? Pak Ia mau kita bentuk proses migrasi ke kartu halunya atau pas ke bayarnya? Untuk pembayarannya tuh lewat SMS banking bisa ya? Bisa, dari SMS banking bisa, mobile banking, channel pembayaran bank manapun bisa dilakukan, Pak. Terus misalkan telat bayar tuh gimana, Bu? Kalau terlambat melakukan pembayaran. Itu kan sebenarnya pembayarannya kan diberikan setengah bulan jangka waktunya. Biasanya setengah bulan, dan itu jika terlambat pun Bapak nanti akan diblokir, tidak akan ada denda. Denda tidak ada. Hanya diblokir saja untuk panggilan keluar SMS dan internetnya, setelah Bapak bayar aktif kembali secara otomatis. Terus, dalam pemblokiran tersebut bisa nggak digunakan seperti kartu biasa itu, Bu? Seperti yang terbiasa, maksud Bapak bagaimana? Isi pulsa? Iya. Isi pulsa tidak bisa, Pak, karena sistemnya sudah pas kebayar. Oh, gitu ya. Tapi kan dengan cara melakukan, sebenarnya pembayaran dan pengisian pulsa pun sama-sama saja, Pak. Sama-sama menggunakan uang ya, Pak. Bapak beli pulsa, pulsa bertambah, tapi kalau dengan bayar atau halus, maka nanti kasusnya akan hampir. Dan setiap bulan juga secara otomatis bisa diberikan bonus. Sebenarnya sama saja susam penggunaannya, hanya saja kalau di kartu simpati Bapak prabayar dengan isi pulsa, kalau di kartu halus dengan susam pagihan. Jadi bedanya, Bapak sebenarnya lebih efisien tidak perlu bolak-balik di isi pulsa. Kalau kita cek di spam kita kan, Bapak pengisian pulsanya cukup sering ya, Pak, ya? Iya. Kalau kita cek di spam kita, sampai dengan 7 atau 8 kali, seperti itu. Jadi kalau ini cukup 1 kali pembayaran saja, begitu, Pak. Terus misalkan ingin pindah ke kartu biasa, apa bisa, Nanti, Bu? Kartu biasa maksudnya, Pak, kartu prabayar? Iya, kembali lagi ke prabayar, misalkan, tuh, kan? Apa bisa? Kalau dikembalikan ke prabayar, sistemnya kan sudah kita ubah. Maka tidak bisa lagi, Pak, seperti itu. Tidak bisa lagi. Tapi seperti yang kita sampaikan saja, sebenarnya sistemnya sama saja. Bedanya Bapak beli pulsa, dan bedanya di kartu halus, Bapak hanya bayar. Kan, biasanya kalau kartu itu kan, yang prabayar itu kan ada masa tenggang. Nah, ini ada nggak masa tenggang seperti itu, sehingga di blokir, takutnya, tuh, kan? Baik. Kalau untuk di kartu halus, itu tidak ada istilah masa tenggang, Pak. Hanya saja, Pak, emang kalau misalnya tidak bayar, itu kan diberikan jatuh tempat, maksudnya, dibagi-bagi waktu tenggang lagi, Pak. Nah, setelah itu, nanti akan tidak aktif, tapi tetap bisa nanti, sekolah pun nanti tidak aktif, tetap bisa dilakukan pembayaran lagi. Hmm, itu ya. Dan akan aktif kembali. Tidak jauh beda sebenarnya, Pak. Bedanya kan kalau yang di kartu halus, masa tenggangnya 30 hari, ya, Pak, ya? Seperti itu. Kalau maksudnya di kartu simpati, ya, 30 hari, biasanya. Iya. Seperti itu. Tapi kalau di kartu simpati, masih yang kartu halus, nanti kan di blokir, diberikan waktu lagi. Seperti itu. Oh, seperti itu, ya. Intinya... Iya, benar. Tidak bisa digunakan, gitu, ya, kalau tidak diisi ulang, gitu, ya? Iya. Hanya perlu bayar saja, seperti itu, Pak. Tapi secara otomatis aktif sendiri. 100 ribu 20 giga tadi, ya? Iya, totalnya, Pak. 20 giga. Hmm. Lebih efisien, ya, Pak. Sebenarnya paketnya, daripada Bapak mengatikan paket yang sekarang, Bapak mengatikan kuota internetnya hanya dapat sedikit, yang lebih banyak sama midnight. Midnight kan jarang dipakai, ya, Pak, ya. Nah, kalau yang ini 24 jam penggunaannya. Terus, untuk kekuatan kuotanya itu kuat apa nggak, Pak? Kalau sebenarnya, Pak, dibandingkan dengan kartu telekonsol lain, kartu halo itu adalah jaringan prioritas. Hmm. Baik, Pak. Lebih diutamakan kartu halo daripada kartu prebayar lainnya. Itu adalah kartu prioritas telekonsol. Makanya kita sampaikan kepada Bapak Imam. Dan ini juga tidak berlaku untuk semua nomor. Ini hanya berlaku untuk nomor-nomor tertentu saja yang kita sampaikan saja. Kita tawarkan saja. Tapi, Pak, Pak, minta aktifasi migrasi ke nomor lain, kita tidak bisa proses hanya untuk berlaku untuk menawaran untuk nomor ini saja. Oh, gitu ya. Karena dia, kartu halo ini adalah salah satu kartu prioritas telekonsol, Pak. Tapi, sebenarnya ada nggak, Bu, khusus beli sendiri kartu halo itu ada nggak, Bu? Kalau beli khusus, itu harus pasang baru, Pak. Melakukan pengajuan dulu ke berat hari. Jadi, bukan dibeli. Oh, gitu. Kalau ini kan kartu prebayar, kan biasa bebas dibeli di mana saja, ya. Nah, itu istimawanya kalau kartu halo tidak semua orang bisa menikmati kartu halo secara bebas. Kita harus melakukan pengajuan dulu melalui gerak hari. Itu pun kalau diterima apa gimana, Bu? Iya, benar. Harus ada proses validasi dulu, Pak, dari biaya gerak hari. Dicek dulu data-datanya seperti itu. Jika memang memungkinkan, maka akan diproses. Tapi jika tidak memungkinkan, maka tidak bisa diproses pasang barunya. Bagaimana, Pak Imam? Kita bantu untuk proses migrasinya, Pak, hanya untuk nomor Bapak Imam? Iya, bisa, Bu. Bisa, ya. Kalau begitu, Bapak, kita setuaikan datanya dulu, ya, Pak Imam, ya. Ini nomornya 0821-8294-4355, ya, Pak Imam, ya. Ini atas nama siapa nomornya terdasar, Pak? Imam Mutakin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ada tanggal lahirnya, Pak, boleh dibantu sebutkan juga. Terima kasih.